buat apa gontok-gontokan tidak ada faedah dan kebaikannya apalagi mereka ini penyelenggara pemerintah di daerah teman saya di wilayah paling timur ujung provinsi Jawa Barat hmm pahamkan maksudnya dimana nah menurut rumor kepala daerah dan wakilnya sejak dilantik selalu tidak sinergi kebijakan seluruh alcak adut berjalan sendiri-sendiri padahal mereka satu paket diusung oleh satu parpol pemenang pemilu saat itu miriskan kembali saya tidak terlalu jauh membahas persoalan sebenarnya nanti saya disebut sok tahu sok ngerti belagu ikutan campur urusan birokrasi di daerah teman saya dan sebetulnya daerah saya juga namun satu hal yang paling mendasar ini soal keberanian untuk merubah sistem pemerintahan daerah kepala daerahnya harus cepat bertindak memenahi tatanan birokrasi dari oknum otak pejabat picik licik dan hanya fulus fulus dan fulus saja dalam pikirannya saya sudah sarankan berkali-kali kepala daerah dan wakilnya duduk bareng hilangkan ego sentris dan sahwat politik demi tujuan mencalonkan kembali pada pilkada 2024 sekarang belum saatnya rebutan pengaruh pada pilkada yang masih tiga tahun lagi fokus membangun dengan memulai membuat tatanan birokrasi dengan merit sistem saring semua pejabat yang punya kompetensi dedikasi dan loyalitas tinggi meskipun masalah cuan mah wajarlah asal tidak terlalu di samping itu kepala daerah harus benar-benar tegas ingat waktu yang semakin mepet pak tiga tahun membangun bukan persoalan mudah perbaikan tatanan birokrasi terlebih dahulu stop transaksi mutasi-rotasi karena dugaan transaksi rotasi mutasi sudah bukan rahasia umum lagi menutup kran usulan drap rotasi mutasi pihak luar adalah langkah tepat karena baper jakat di pemerintah daerah adalah kewenangan mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat itu kalau baper jakatnya juga tidak ada tekanan kalau sama-sama punya kepentingan ya buh ya nanti ketika tatanan birokrasi sudah terbentuk dan solid maka akan sangat mudah membangun daerah sekda bertugas sebagai koordinator kepala SKPD asisten daerah lancar berkoordinasi dengan SKPD sesuai bidangnya para kepala SKPD konsen menjalankan program kerja tanpa mendapatkan tekanan pihak manapun sederhana kan kalau bilang rumit ya pasti punya kepentingan di dalamnya tapi kata teman saya dan saya sendiri merasakan saat ini birokrasi di daerah saya masih ambur adul intrik politik dan tekanan pihak luar yang katanya orang kuat kabarnya masih terus berjalan sumpah saya gemes dan teramat gemes melihat situasi saat ini kalau saya jadi kepala daerahnya yang pertama akan saya ganti adalah sekda asli sekda itu harus menjadi tamengnya kepala daerah dalam urusan apapun misalnya terkait pernyataan ke media memberi masukan saat mengambil keputusan atau memperingatkan kepala daerah saat overlap kalau saya sudah punya sekda yang cerdas loyal kepada saya birokrasi akan berjalan aman dan lancar tentunya program pembangunan pun sesuai dengan target yang sudah ditetapkan emang hebat kan saya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih